Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih dan selamat menonton. Alright guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, gue akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara mendapatkan jurus Sanji Blacklag. So, let's go! Oke guys, jadi pertama-tama kalian harus pergi ke Buggy Town. So, kita langsung aja ke Buggy Town. Oke guys, ini kita udah sampai di Buggy Town. Dan setelah kalian sampai, kalian harus ambil boxnya dulu guys. Karena ini dapetnya gede banget. Lumayan jadi. Jadi kalian lewat. Nah, jadi kalian dari sini. Masuk. Ikutin ini aja ya. Nah, ini ada pintu nih guys, kalian lihat tuh. Sebenernya dia ada pintu, agak samar-samar sih warnanya. Tapi itu kelihatan pintu, jadi kalian bisa masuk. Nah, ini dia guys, Blacklag Teacher Sanji. Kita langsung aja belajar sama dia. Yo! Tuh, Blacklag Fighting Style. Harganya cuma Rp. 150.000 guys. Oke, kita udah belajar. Langsung aja kita showcase ya. Oke guys. Jadi, sekarang gue akan memberikan showcase kepada kalian. Dari jurusnya Sanji, Blacklag. Oke, yang pertama tuh ada chest kick guys. Kayak gini nih, chest kick. Itu jaraknya agak jauh ya. Kira-kira bisa dari sini lah. Yeah, lo malah ngedeket kayak Black. Oh iya guys, kita ulang lagi. Ini bisa dari jarak segini juga bisa nih. Doom! Nah, jadi lumayan jauh skill satunya itu. Itu bagus lah buat nge-charge. Kayak gini nih, contohnya nih. Oke, di skill yang kedua ada Party Table. Itu kayak gini nih. Eh, sini. Buset udah langsung mati. Ini tanpa haki loh padahal. Oke, jadi Party Table tuh kayak yang Sanji jurus. Sanji muter-muter kayak gini nih guys. Oh, 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 oh. Yoi. Kayak gitu. Lalu yang ketiga itu namanya skill Kick's Barrage. Itu kayak gini nih guys. Kayak gatling gunnya si Luffy. Gem-gem gatling gun. Cuman dia jaraknya gak sejauh gatling gun ya. Dia agak deket lah. Kalau dari yang Kalau buah iblisnya Luffy yang gam-gam Itu kan dia getling gunnya bisa dari sini nih Nah ini gak bisa guys Jadi kayaknya mesti agak deket Ya seginilah Kayaknya kena Tuh kena dia Oke yang keempat ini sebenernya bukan Skill serangan sih guys jadi keempat ini kayak cuman Enhance serangan kita Jadi kayak gini Nah jadi kayak gitu guys Jadi berapi-api Kayak diable jambinya si Sanji Nah ini serangan kita jadi jauh lebih sakit Boom Portiteable jadi sakit Tuh Tuh Jadi ya damage nya meningkat lah guys Dan keren juga sih ngeliatnya Nah skill yang diable ini kalian bisa naikin terus nih guys Sampai misalnya Pakai udah 150 kali pake Nanti dia jadi ada 2 apinya Diable jambinya ada di 2 kaki Nah itu jadi lebih sakit lagi Damage kalian Mungkin nanti gue kasih perbandingan aja Damage nya dari yang Diable yang cuman 1 kaki Atau diable yang 2 kaki Kalau kita pakai jurusnya Sanji Di blacklight ini guys Haki kita kan tadi sebelumnya di tangan tuh Nah sekarang haki kita jadi kaki Nah Hakinya jadi pindah ke kaki guys Jadi gak ada tangan lagi Tangan kita kosong tuh putih Wih jadi keren ya Iya kaya gitu guys Jadi kalau kalian Kalian punya jurusnya Sanji Haki kalian tuh yang pindah dari tadi Di tangan Pindah jadi ke kaki Dan itu damage nya jadi lebih sakit juga Bum Apalagi kalau dipadu sama diable nya Dan ini keren guys tuh Ngeliatnya kalau udah pakai haki Abis itu nyala-nyala apinya Keren sih Oke coba kita langsung lawan Yang Agak kuat sedikit ya Kita ke impel down Oke guys kita sudah sampai di impel down Kita langsungnya coba lawan Keren warden nya aja ya Kalau Keren 2 minggu kayaknya gak kuat ya Gue mau coba ngelawan Tanpa pakai apa-apa ya Cuma pakai black-black doang Gak tau kita coba bisa apa gak ya Semoga bisa Aki udah nyala Kita pakai diablo Langsung aja Chess kick Boom Nah gitu enak tuh guys Chess kick Jadi Kayak nendang dari jauh gitu Nah itu party table kita ngestone juga Ini agak ngelag Soalnya ya guys ya Tinggu 1800 jatuh 2300 Oh my god Boom Kalo kalian pakai kicks barrage ini masih agak jauh ya guys Kayak gini misalnya Nah baru kena Baru ngestone Soalnya takutnya gak ngestone Damage nya sih ya Gak gede-gede banget sih Kecil malah kalo menurut gue ini guys Damage nya Kalo dibandingin sama Kayak elektro Sama Fishman Karate Kayaknya damage nya jauh sih Cuman untuk yang Ini kan Awal-awal Harganya juga Cuman 150 ribu Ya waktunya Daripada kalian pake melee biasa Cuman 2 skill Dengan ini Kalo kita nyalain lagi Diablo ya guys Boom Raky-raky keren Wow Damage nya yang kick barrage Lumayan sih Lumayan Ya lumayan sakit Yang kick barrage Cuman yang kecil Damage nya Yang si chest kick Sama party table Ini kecil banget Damage nya Liat tuh Masa luan warden nya Lama banget Melee gue Status nya kayak gini Kalian boleh liat Lumayan sih 80 pers 50 Itu emang ya Damage nya yang segini Gak gede Gede banget Dan Oh iya guys Kalian pas pake Skill kick barrage Ini Kalian mesti nahan C nya ya Karena dia Channeling gitu Kalo kalian lepas Dia cuman sebentar Skill nya Oh my god Kita bakal mati deh Bisa gak ya Apakah kita bisa Melawan warden Hanya dengan Menggunakan blacklight Vote di bawah ya Semoga ya bisa Oke Oke Dikit lagi Gue akan selesaikan Dengan Kicks barrage Pasti mati nih guys Oke Ternyata bisa guys Cuman emang makan Waktu lama banget sih Oke guys Jadi itu dia showcase kita Sekarang gue akan coba Review ya Kalo menurut gue Skill blacklight ini Ya Medioker sih Kayak biasa aja Gitu Dari segi damage Juga biasa aja Dari fungsionalitasnya Juga biasa aja Yang stun juga Gak begitu lama Ngestunnya Dan Agak susah sih Dikenain Kalo yang kick barrage Itu kalo Kalo Lawannya Banyakan ya Kayak mau buat Farming gitu Misalnya Itu agak susah sih Tapi dia Punya kelebihan sih Kalo gue bilang guys Yang pertama Dia harganya murah Harganya murah Karena harganya Cuman 150 ribu Dan Dapetinnya juga Gampang Jadi awal-awal Kalian kumpulinnya Duit 150 ribu Abis itu Kalo kalian pengen Nyoba 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 pake Blacklight gitu Jadi kalian gak pake Mele kan Ya kalian coba aja Pake blacklight Ya damagenya lumayan sih Medioker makanya dia Yang kedua Skillnya Keren sih Yang party table Sama kick barge Ini keren Animasinya ya Keren Tapi dari segi damage Sih enggak Animasi keren Apalagi diablownya Ini keren banget Gue suka banget diablownya Entah kenapa Gue suka banget Lihat api Kaki yang berapi-api Kayak gini Terus kalo dia Animasinya Kalo pake diablo Semuanya kayak ada Apinya gitu guys Kalian liat nih Tuh Kayak ada lingkaran api Kick barisnya juga jadi api Keren sih Kalo gue bilang Cuman kalo dari segi damage sih Ya Oke lah Medioker Kalo gue bilang Dari segi damage Mungkin cocok Untuk pake buat Di level-level kecil Mungkin Buat lawan Di bawah 150 lah Kalo menurut gue Ini Masih cocok Kalo 2 di atas itu sih Gue gak nyaranin Untuk itu sih Karena pertama Lawannya juga pasti Lebih kuat Yang kedua Damagenya Gak begitu sakit Jadi lama banget Kayak kalian tadi Lawan warden aja Itu lama banget kan Oke jadi itu aja guys Showcase Dan review gue Untuk Skill Blacklag Sanji Di game Blockspace Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Share juga Kalo kalian suka Konten ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa